Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Selamat Pagi untuk kita semua Salam sehat dan salam sukses Tentunya untuk kita semua Teman-teman pagi ini kita akan berbagi Bagaimana kita Caranya menyuapkan keruto pada Anakan burung murai Ya teman-teman ini merupakan anakan Murai kita yang usianya Saat ini 10 hari Baru kita panen kurang lebih 2 hari yang lalu Dimana usianya juga Masih sangat ideal untuk kita panen Usia dimana Yang sangat ideal Untuk kita panen Merupakan usia yang pas Usia 8 sampai Maksimal 12 hari Dimana usia tersebut Anakan murai itu masih Kecil masih sangat Bisa merespon juga untuk kita Suapkan Ya teman-teman kita langsung saja Pada kegiatan kita Yang perlu kita persiapkan yaitu teman-teman Pertama yaitu keruto Keruto kedua Sendok teman-teman Kira-kira kurang lebih seperti ini Sendok yang terbuat dari sendok kayu Kalau saya bilang Kurang lebih seperti ini Ukurannya Dan ini Aman teman-teman Tidak takut Luka pada paruh Anakan burung Dan juga tidak Berkarat Berkarat Tentunya sangat Aman Untuk kita bergunakan Nah yang kedua ini Air teman-teman Air ini Tentunya kita harus Menggunakan air yang bersih Kalau bisa air matang Biar anakkan juga Sehat tentunya Nah air ini nanti Berguna untuk Supaya keruto yang kita Masukkan itu Nanti melekat Dan mudah Untuk kita ambil Dengan sendok ini tentunya Nah dalam hal ini Yang perlu kita perhatikan Teman-teman Pertama Keruto teman-teman Kerutunya ini Tentunya Harus Seger Dan bersih Jangan sampai Kita Berikan keruto itu Dalam keadaan kotor Yang dimasukkan kotor disini Terkadang keruto itu kan Yang keruto-keruto kita Dapat Dari alam itu Banyak sampah Dari daunan Ataupun kulit-kulit kayu Nah itu Waktunya kita bersihkan Nah yang kedua Keruto itu Tidak selalu kita Menemukan yang Besar seperti ini Teman-teman Nah Rata-rata Itu campur-campur Dan kebanyakan yang kecil Daripada yang besar Tentunya Nah apabila kita Banyak dapat yang besar Itu mudah Kita untuk Mengangkatnya Tentunya dengan Pingset Ataupun alat-alat lainnya Nah Kalau kerutunya Kecil-kecil Seperti ini teman-teman Itu susah Kita mengangkat untuk Memberikan pada Anakan dengan Menggunakan alat Pingset Bisa-bisa malah Berkeceran tentunya Teman-teman Kerutunya Kita susah Untuk menyuapkan Nah Disinilah kita Gunakan media air Sebagai pelekat Sebagai pelekat Ya langsung saja Teman-teman Kita Masukkan kerutunya Tidak perlu Banyak ya teman-teman Pokoknya Secukupnya saja Atau kalau memang Nanti kurang Bisa kita tambahkan Bisa kita aduk Nah Nih teman-teman Melekat dia dengan Baik Dan kerutunya juga Ketika kita ambil Airnya akan turun Pastikan bahwa Kerutunya juga Tidak terlalu basah Dengan air Secukupnya saja Agar tidak Berdampak Sakit pada Anakan burung Nantinya Ayo teman-teman Kita berikan pada Anakan burungnya Nah Nih Ya Mudah tentunya Kita memberikan pada Anakan ya teman-teman Kita ulangi Sangat mudah Kita untuk mengangkatnya Lagi teman-teman Nah Apabila tidak ada Media air ini Kerutunya Sering jatuh Jadi berceceran Dengan adanya Media air ini Kita sangat terbantu Oke Bisa kita tambahkan Kalau memang Kurang Nah teman-teman Kerutu ini merupakan Asupan gizi Yang Sangat Penting juga Dan Diperlukan Anakan burung Pada usia segini Sangat Sangat-sangat Memerlukan sekali Asupan gizi Yang bagus teman-teman Salah satunya Apakan kerutu ini Sangat baik Nah Sendoknya juga aman Tidak terlalu Susah juga Kita memberikan Pada anakan Ya demikian Teman-teman Cara Bagaimana kita Memberikan kerutu Pada anakan Murai batu Dengan cara Yang sederhana Kita juga Bisa memberikan Pakan anakan Burung dengan mudah Demikian Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaat Selamat menikmati Bermanfaat